Terima kasih. Cincin. Paling sih mama apa-apa sih? Iya, dalam waktu dekat ini Julie bakal upiin ke mama kalau misalnya cowok itu gak baik. Pegang omongan Julie. Udah kamu gak usah protes sekarang kamu pulang. Semua usah mama mesti yakin buat pemimpinan kamu minggu besok. Pastiin. Oke serangin aja deh. Serang lu pulang dulu. Kita minggu pulang. Lu kita pengen tau masuk bokap lu apa. Kita udahin 2 hari ini. Kita nanti lagi besok. Kita bikin strategi berikut. Hari ketiga pencarian. Kita memutuskan untuk kembali lagi datang ke rumah yang kemarin. Yang ada ceweknya. Kita minta untuk Joe dan Jessica turun. Mencari tau bertanya siapakah wanita ini. Ini lagi-lagi gue lagi nih disuruh turun soal Mas Ui. Tapi Kak Ju nemenin. Untuk mencari info Pak Effendi itu kemana. Sibuk. Sibuk. Ini ada apa ya bawa-bawa kamera ini? Enggak. Enggak. Kita mau ketemu sama Pak Effendi bisa sebentar Bu. Bisa apa ya nyari-nyari suami saya? Hah? Istrinya? Istrinya. Tuh kan Mas Ui ya dia tuh udah punya istri Mas. Iya tapi bisa jadi nih mantan istrinya kita belum tau. Julie pun shock. Dan Julie pun merasa bahwa ini adalah bukti yang cukup untuk diberikan kepada ibunya. Bahwa ini adalah bukan laki-laki yang tepat untuk dijodohkan kepada Julie. Ini ada keperluan bisnis Bu. Masa intinya gak ada kan segini. Boleh. Kalau misalnya sih telfon aja langsung. Kita? Kita udah nelfon tuh tapi diangkat. Masa sih. Coba lihat nomor-tomornya. Bener nih Bu. Nomornya nih. Nih. Bener gak bu? Oh salah ini Mas. Nah. Berarti beda ya? Beda itu nomor-tomornya. Bisa minta gak bu nomornya? Itu bisa kasih tau. Datangin aja langsung ke tokonya. Ada ya di sana. Tokonya mana Bu? Toko makanan hewan? Oh iya iya iya. Bu terima kasih ya Bu ya. Selamat ketemu lagi. Fix. Istrinya? Ya. Ya. Itu istrinya. Itu istrinya. Ayu kita kasih ternama. Biar mana tuh percaya. Jangan, jangan, jangan. Kita masih belum dapet bukti buat yang satu lagi nih. Yang ini fix. Memang istrinya. Tapi yang seweknya belum tau. Belum tau. Apakah lu dapat informasi apa lagi bersama? Dia lagi di pet shop. Di pet shop. Kita ke situ aja mendingan. Pet shop di dia. Kak, ingat kan kemarin ada cewek yang berdua-berduaan sama dia. Oke, itu cewek siapa lagi kan? Nah, begini kita kesana langsung. Siapa tau kita ketemu bukti baru di pet shop itu dia sedang sama cewek siapa. Ya, oke. Nanti kalau udah banyak bukti baru kita ke mamah kamu kasih buktinya. Oke, jalan. Oke, sekarang kita sudah sampai tempat pensiopnya Pak Effendi. Oke, Kel, Kelly, tolong cek di dalam ada Pak Effendi-nya apa enggak. Kabarin kita sendiri. Ternyata pengakuan dari karyawan pet shop, Pak Effendi atau Om Effendi ini lagi pergi ke Bali. Padahal tadi istrinya bilang lagi di pet shop. Apakah jangan-jangan Effendi ini pergi ke Bali tanpa semengetahuan istrinya? Pergi dengan siapa pertanyaannya? Oke, oke. Thank you, Kelly. Thank you, Kel. Telepon aja, telepon cewek siapa. Oh iya, benar. Oh iya, benar. Oh iya, benar. Oh iya, benar, benar. Halo. Halo, siapa nih? Halo. Om Effendi ya? Ini apa? Jangan galak-galak dong. Oh, ini saya yang kemarin. Yang kemarin yang mana? Yang kemarin kita ketemu di pet shop, terus ketemu di rumah. Om Effendi. Om Effendi. Ya, cantik itu. Kok tau kemarin saya, Kak? Dari mana? Ini saya lagi di pet shop, saya tanya sama pembelawai Om Effendi. Kayaknya, Pak Jodoh. Tengah ya? Ngatik, Pak Jodoh. Tengah pagi Om dong. Pangil matanya. Aku agak lebih enak. Oh iya, deh. Iya, Mas Effendi. Katanya Mas Effendi ke Bali. Oh enggak. Pagi ke Jakarta, saya. Mas Effendi berarti di Jakarta kan? Bukan di Bali, kan? Ya, lagi di tempat gaya pilihan ya. Tapi kalau nampu saya ngasih lagi di Bali, bilang aja gitu ya. Oh, iya, 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 Mas Effendi. Oh, iya. Oh ya, Mama ngomong, Bacanti namanya siapa ya? Sudah lama, sudah lama ngobrol di bentuk namanya. Oh, nama saya Irin, Mas Effendi. Oh, Irin. Iya. Kenapa, Mas? Tapi, bolehkah siapa panggil Bacanti aja ya? Ya, iya deh. Buat Mas Effendi, apa sih yang enggak? Eh, apa panggil lo? Oh, pengen lo bilang lagi, ganti-ganti. Dan tiba-tiba di tengah telepon itu ada seorang wanita yang berteriak. Memaki. Siapa lagi wanita tersebut? Waduh tua. Eh, tadi dia bilang kan lagi di belas, Bebel. Kita kesana aja. Kita kesana aja. Gak jauh dari sini. Tempat Bebel, tempat Bebel. Tidak. ṣ Kok itu kenapa ribut-ribut kayak gitu? Maksudnya Pak. Sama siapa sih? Pe. Eh, itu kan cewek yang pesawat itu. Ya, kemarin kita datang kemarin. Eh, ini kita atur nanti. Eh, jangan atur nanti. Apa-apa aja kok? Tuh, jadi kemarin gigan ini. Coba turun. Ayo ikutin. Sekarang ini deh. Tolong kru ikutin yang cewek tadi barusan. Pakai satu kamera atau ikutin kemana aja. Kita lagi ikutin sejauhnya. Oke, itu dia kayaknya berhenti di sebelah kanan. Itu restoran ya? Restoran Bebek ya? Namun karena itu adalah tempat yang kita tidak siapkan. Dan kita juga nggak tahu kalau dia bakal datang ke sana. Kita bingung. Karena kita bingung gimana caranya naruh kamera di situ. Dia ketemu sama cewek itu lho? Oh, cewek. Iya betul. Cipika cipik. Cipik. Pasti ada hubungan apa-apa itu. Oke, sekarang gini deh. Bisa nggak kamera satu turun ke sana deh. Lalu saya putuskan untuk satu kamera untuk mengendap-endap untuk mengambil gambar dari dekat. Oke, sekarang kita udah bisa lihat kamera udah masuk ke dalam. Sekarang kita bisa lihat dari sini nih. Tapi ini udah di belakangnya doang nih. Tapi kok kayaknya aku ngerasa kenal ya cewek ini siapa? 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 Masih cincin. Kok masih cincin sih? Berarti ada hubungan nih. Ini bisa direkam nggak pasti ya? Aku mau dikirim ke mama. Ini udah kerekam. Penang, kita tahu apa yang dia bikin. Oke gini bisa nggak putar arah kita pengen tahu siapa ceweknya itu Ya udah langsung turun aja sih kita Dikoba dicoba dicoba Apa? Napa tau mah? Nih Duk Nih 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 Mama Pasti pertanyaan besar dalam kepala Juli adalah Kenapa Mamanya selama ini menjodohkan Juli dengan laki-laki tersebut Kok justru mama serah-messeran dengan laki-laki tersebut Juli bingung dong nggak usah Juli kita juga bingung Mama jodohin dia sama Juli, tapi mama sendiri ada hubungan sama dia. Juli bener-bener gak habis mikir, ma. Tenang dulu, Juli. Mama jelasin. Mama mau jelasin apa, ma? Mama mau jelasin apa? Mama jelasin... Kamu jangan begitu, sabar. Ini ibu kamu. Ya, ini gak ada apa-apanya sama mama, Juli. Tapi Juli tadi lihat. Mama dikasih cincin. Nih, ini buktinya. Ini mama pake. Ini bilang gak ada apa-apa. Gak ada hubungan apa-apa. Ya, itu siapa, ma? Oke, sekarang saya minta kejelasan tante deh. Maaf ya, tante ya. Tante menjodohkan pria ini dengan Juli. Tapi tante berdua-duaan, serang-serang sama pria ini. Maksudnya apa? Kita gak ngerti loh.